Jakalola, jilid sebelas. Adik Syubi, bagaimana kalau kita berperau mengelilingi pulauku yang indah ini? Akanku perlihatkan kepadamu keindahan pulau dipandang dari Telaga, dan ada taman-taman air di sebelah selatan sana. Mari! Syubi mengangguk dan mengikuti Ouyang Lem yang berlari-lari menghampiri sebuah perahu kecil yang berada di sebelah kiri, diikat pada sebatang pohon. Seperti dua orang anak-anak sedang bermain-main, mereka dengan gembira melepaskan perahu dan naik ke dalam perahu kecil itu. Ouyang Lem mengambil dua buah dayung, lalu keduanya mendayung perahu itu ke tengah Telaga, diikuti pandang mata penuh maklum oleh para anak buah anghawe apai. Wah, Kongcu mendapatkan seorang kekasih baru, kata seorang anggota yang kurus kering tubuhnya, jelas dalam suaranya bahwa dia merasa iri. Hem, tapi yang satu ini sungguh tak boleh dibuat main-main. Ilmu kepandainya hebat. Saingan berat bagi Pangcu, kata temannya yang gendut. SSSTTTT, apakah bosan hidup celah si kurus sambil pergi ketakutan? Ouyang Lem dan Syubi tertawa-tawa gembira ketika mendayung perahu sekuat tenaga sehingga perahu itu meluncur seperti anak panah cepatnya. Pemuda itu menerangkan keadaan pulau dan Syubi beberapa kali berseru kagum. Memang bagus pulau ini, biarpun tidak berapa besar akan tetapi mempunyai bagian-bagian yang menarik. Ada bagian yang penuh bukit karang, ada bagian yang merupakan taman bunga yang amat indah. Lihat, di sana itu adalah pusat ular-ular hijau. Tidak ada musuh yang berani menyerbu ke cincuatu, karena sekali kami melepaskan ular-ular itu, mereka akan menghadapi barisan ular yang lebih hebat daripada barisan manusia bersenjata. Syubi bergidik. Dia melihat banyak sekali ular-ular besar dan kecil berwarna hijau, keluar masuk di lubang-lubang batu karang. Apakah binatang-binatang itu tidak berkeliaran di seluruh pulau dan membahayakan kalian sendiri tanyanya? Oh yang lem tersenyum. Kami mempunyai minyak bunga yang ditakuti ular-ular hijau itu. Sekeliling daerah batu karang telah kami sirami minyak dan para penjaga selalu siap menyiram minyak baru jika yang lama sudah hilang pengaruhnya. Dengan pagar minyak itu, ular hijau tidak berani berkeliaran. Tapi, apa perlunya memelihara ular sebanyak itu? Sebetulnya tenaga mereka tidak berapa kami butuhkan. Hanya racunnya, hem, racun mereka kami ambil dan Nyo Nyo amat pandai membuat obat dan senjata dari racun-racun itu. Ah, hebat kalau begitu Syubi berseru kagum. Perahu digerakan lagi. Lihat, di sana itu adalah taman bunga kami. Bukan main senangnya beristirahat di sana, hawanya nyaman, baunya harum dan keadaan di situ betul-betul dapat menenteramkan perasaan orang. Aduh, bagusnya, mari kita mendarat ke sana. Wah, indahnya seruni-seruni di ujung sana itu. Beraneka warna dan sedang mekar. Oh yang lem melirik dengan hati gembira ke arah nona cantik di sebelahnya ini. Betapa akan bahagianya bila tiba saatnya ia dapat bersenang-senang dengan gadis ini di taman, sebagai kekasihnya. Nanti saja, moi-moi, kita keliling dulu dengan perahu. Karena kau menjadi orang sendiri, seluruh pulau dan isinya ini anggap saja tempatmu sendiri. Tetapi untuk dapat menikmati tempat kita ini, terlebih dahulu kau harus mengenal bagian-bagian yang berbahaya, yang indah dan lain-lain. Jangan khawatir, masih banyak waktu untuk kau bermain sepuasmu di dalam taman itu. Di sana terdapat beberapa pondok kecil yang nyaman dan aku akan minta pada Nyo-Nyo agar kau diperbolehkan menempati sebuah di antara pondok-pondok di taman itu. Aku juga tinggal di sebuah di antara pondok-pondok kecil di sana. Sambil berkata demikian, Ouyang Lem melirik dengan tajam, ingin melihat bagaimana reaksi dari gadis itu. Akan tetapi, Sylvi bersikap biasa saja, hanya dia sangat kelembira mendengar ini, namun sama sekali tidak memperlihatkan tanda bahwa ia mengerti akan isyarat dalam ucapan Ouyang Lem. Memang, dia adalah seorang gadis remaja yang masih hijau, mana dia mengerti akan kata-kata menyimpang itu. Perahu didayung lagi. Mari kita sekarang melihat taman air, ucapan Ouyang Lem terhenti. Pada saat itu mereka berdua melihat sebuah perahu kecil yang meluncur laju dari depan. Seorang gadis mendayung perahu itu sambil berdiri di tengah perahu, memandang pada mereka dengan mati melotot. Ouyang Lem merasa kagum, mengapa hari ini peruntungannya begitu baik sehingga matanya kembali sempat melihat seorang gadis yang begini cantik jelita setelah bertemu dengan Sylvi. Sedangkan Sylvi sendiri juga kagum karena di dalam pandang matanya gadis yang sendirian di perahu itu mempunyai sifat yang gagah dalam kesederhanaan pakaiannya. Perahu mereka kini sudah saling berhadapan dan kedua pihak menahan perahu dengan gerakan dayung. Sejenak tiga orang ini saling pandang, penuh selidik. Ouyang Lem yang selalu tidak mau melewatkan kesempatan untuk mencari muka dan bermanis-manis terhadap gadis cantik, segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat sambil tersenyum dan menegur. Nona, aku Ouyang Lem tidak pernah bertemu muka denganmu. Agaknya Nona adalah seorang tamu yang hendak mengunjungi Ang HW Apai. Kalau memang demikian halnya, dapat Nona bicara dengan aku yang mewakili ketua Ang HW Apai. Cui Sian sudah menduga bahwa tentu dua orang ini yang tadi telah menghina Tosu-Tosu Kunlunpai. Sekarang mendengar pemuda itu memperkenalkan nama, ia tidak ragu-ragu lagi. Aku seorang pelancong, sama sekali tidak mempunyai urusan dengan Ang HW Apai atau perkumpulan jahat manapun juga sengaja Cui Sian menjawab ketus karena memang dia hendak mencari perkara kemudian memberi hajaran kepada orang-orang muda yang dianggapnya jahat itu. Si Ubi mendengar ini dan tak dapat menahan tawanya. Memang Si Ubi wataknya aneh. Senang ia melihat gadis itu berani menghina Ang HW Apai secara begitu terang-terangan di depan Ouyang Lem, maka ia tertawa, tentu saja mencertawakan pemuda itu. Mendengar suara ketawa di tahan ini, Ouyang Lem menjadi dongkol. Alisnya yang tebal berkerut dan matanya memandang galak kepada Cui Sian. Akan tetapi karena gadis di depannya itu benar-benar cantik jelita, tidak kalah oleh Si Ubi sendiri, dia masih menahan kemarahannya dan mempermainkan senyum pada bibirnya. Nona yang baik, ketahuilah bahwa telaga ini termasuk wilayah Ang HW Apai, jadi kau kini sudah berada di dalam wilayah kami. Karena itu berarti kau sudah menjadi tamu kami, maka tadi aku sengaja bertanya. Andai kata kau hanya pelancong biasa dan tidak punya urusan dengan Ang HW Apai, akan tetapi karena tanpa sadar kau telah menjadi tamuku, tiada buruknya kalau kita menjadi sahabat. Kembali Si Ubi tersenyum dan mengejek, wah, kau benar-benar amat sabar dan ramah, Ouyang Tuaku. Kalau Si Ubi mengejek karena mengira Ouyang Lem takut-takut dan juri, adalah Cui Sian yang menjadi muak perutnya. Gadis ini lebih berpengalaman atau setidaknya lebih mengenal watak pria daripada Si Ubi yang hijau maka ia dapat menangkap nada suara kurang ajar dalam ucapan Ouyang Lem. Dengan ketus ia menjawab, kau manusia sombong. Kurasa telaga ini adalah puatan alam, bagaimana Ang HW Apai berani mengaku sebagai hak dan wilayahnya? Eh, bocah, apakah kau yang telah berani menghina bahkan membunuh Tosu dari Kulun Pai? Ouyang Lem terkejut dan hilang keramahannya. Juga Si Ubi hilang senyumnya. Mereka berdua bangkit berdiri dan memandang Cui Sian dengan curiga. Kalau gadis ini datang membela Kulun Pai, berarti dia itu musuh. Kalau betul begitu, kau mau apakah teriak Ouyang Lem? Apakah kau anak murid Kulun Pai yang hendak menuntut balas? Aku bukan anak murid Kulun Pai, juga tidak tahu menahu tentang permusuhan kalian dengan Kulun Pai. Akan tetapi kebetulan sekali aku berjumpa dengan dua orang Tosu Kulun Pai yang sudah kalian hina. Tosu-Tosu Kulun Pai bukanlah orang-orang jahat, maka kalau kalian sudah berani menghina mereka, berarti kalian benar-benar merupakan orang-orang kurang ajar dan mengandalkan kepandaian. Jika bicara tentang kegagahan, agaknya aku lebih condong menganggap kalianlah yang bersalah dan jahat. Hei, kau orang liar dari mana datang-datang membuka mulut asal bunyi saja si Ubi berseru marah. Dua orang Tosu Baw itu memang kami berdua yang melempar ke dalam air, habis kau mau apa? Hem, aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi aku pun tidak biasa membiarkan orang berlaku sewenang-wenang. Kau menghina dan melempar orang ke air, sekarang aku pun hendak melempar kalian ke dalam air. Sombong amat. Tuaku, mari kita lempar bocah sombong ini dari peraunya cepat. Si Ubi menggerakkan dayungnya, diikuti oleh Ouyang Lem yang bermaksud merobohkan dan menawan gadis cantik yang sombong itu. Plak, plak. Si Ubi dan Ouyang Lem berseru kaget sekali karena dayung mereka tertangkis oleh dayung di tangan Cui Sian. Demikian kuat dan hebatnya tangkisan itu sehingga hampir saja Si Ubi dan Ouyang Lem tak mampu menahan dan melepaskan dayung. Telapak tangan mereka terasa panas dan sakit-sakit. Hal ini sama sekali tak pernah mereka duga karena tadi mereka memandang rendah sekali, dan sesaat mereka kaget dan bingung. Sebelum mereka dapat memperbaiki kedudukan, perahu mereka tertumbuk oleh perahu Cui Sian dan dayung di tangan Cui Sian secara dasyat sekali telah menerjang mereka. Perahu miring, dua orang muda itu hampir terjengkang ke belakang dan oleh karena kedudukan yang buruk sekali dan lemah ini, sampai dayung di tangan Cui Sian tak dapat mereka tangkis lagi dan jalan satu-satunya bagi mereka untuk menyelamatkan diri hanya melempar diri ke belakang. Di uur, di uur, terdengar suara keras dan air memercik tinggi ketika dua orang itu terlempar ke dalam air, juga perahu mereka telah terbalik. Ouyang lem yang pandai berenang itu cepat menyambar lengan tangan siubi yang gelagapan dan menarik gadis itu ke arah perahu mereka yang terbalik. Karena dayung mereka terlempar dan mereka berada di bawah ancaman dayung Cui Sian, mereka tak dapat berbuat sesuatu apapun kecuali memegangi perahu yang terbalik dengan muka dan kepala yang basah kuyuk. Ketahuilah, aku bernama Tan Cui Sian, bukan anak murid Kunlun Pai, hanya seorang pelancong yang kebetulan lewat dan tak senang melihat kekurang ajaranmu. Harap kali ini kalian menganggap sebagai pelajaran agar lain kali jangan kurang ajar dan sombong lagi, setelah berkata demikian Cui Sian mendayung perahunya pergi meninggalkan dua orang yang tak berdaya dan memegangi perahu terbalik itu. Hi, manusia curang siubi berteriak marah, memaki-maki. Tunggu aku di darat kalau kau memang benar-benar gagah dan kita bertanding sampai 10 ribu jurus. Tidak bisa kau menghina Cui Beng Kuan Im dan pergi enak-enak begitu saja. Cui Sian menoleh dan tersenyum mengejek. Julukannya saja Cui Beng, pengejar roh, walaupun cantik seperti Kuan Im, tetap saja jahat. Bocah masih hingusan, siapa takut padamu? Kutunggu kau di darat dan aku tanggung kau akan kulempar sekali lagi ke dalam air. Siubi memaki-maki, akan tetapi apa dayanya? Mengejar perahu itu terang tak mungkin. Lain dengan Ouyeng Lem. Biarpun amat mendongkol dan malu, tetapi segera bersuit nyaring memberi aba-aba kepada anak buahnya. Beberapa buah perahu hitam meluncur cepat dari balik alang-alang, menghampiri Ouyeng Lem dan Siubi yang kini sudah berhasil membalikan perahu dan melompat ke dalam perahu dengan pakaian basah kuyuk. Kejar iblis betina itu, gulingkan perahunya dan tangkap dia. Ingat, harus gulingkan perahunya lebih dulu. Perintah Ouyeng Lem ini segera ditaati oleh tiga buah perahu yang masing-masing berpenumpang tiga orang. Sembilan orang ahli air ang-hawai apai melakukan pengejaran. Ouyeng Lem dan Siubi mengikuti dari belakang setelah Ouyeng Lem terjun dan berenang mengambil dayung-dayung mereka yang tadi terlempar. Cui Sian yang sama sekali tidak menduga bahwa dia akan dikejar, dengan hati puas mendayung perahunya ke tengah telaga, tidak tergesa-gesa pergi mendarat karena dia ingin melihat-lihat pulau itu dari dekat. Tak lama kemudian barulah dia melihat tiga buah perahu hitam meluncur cepat mendekati perahunya. Lah dapat menduga bahwa mereka itu tentulah orang-orang ang-hawai apai, apalagi setelah dekat ia melihat bunga merah tersulam di baju mereka. Akan tetapi tentu saja ia tidak takut, malah menanti kedatangan mereka dengan dayung di tangan, siap menghantam dan menghajar mereka yang berani mengganggunya. Akan tetapi, ia mulai terkejut melihat sembilan orang di dalam tiga buah perahu itu semua melompat ke dalam air dan tidak muncul lagi. Mereka menyelam. Segera Cui Sian dapat menduga apa yang akan mereka lakukan. Cepat dia mendayung perahunya meluncur pergi, namun terlambat. Perahunya berguncang hebat. Lah berdiri menggunakan ginkangnya, mengatur keseimbangan tubuh agar jangan sampai terjungkal ke dalam air. Bahkan dayungnya berhasil mengempelang punggung seorang penyelam yang segera menyelam dan berenang pergi sambil merintih-rintih. Akan tetapi akhirnya perahunya terguling. Namun dengan gerakan yang amat indah, tubuh Cui Sian mencelat ke atas dan dengan berjungkir balik beberapa kali, tubuhnya cukup lama berada di atas sehingga ketika dia meluncur turun, perahunya sudah terbalik dan terapung lagilah mendarat di atas perahu yang terbalik itu, siap dengan dayungnya. Para penyelam melihat ini menjadi kagum sekali, juga penasaran. Mereka menyelam lagi mendekati dan berusaha menggulingkan perahu yang sudah terbalik agar nona itu ikut tenggelam. Namun Cui Sian dengan dayungnya mempertahankan perahunya. Dua orang penyelam kena dihajar tangan mereka sehingga tulangnya patah, seorang penyelam lagi terpaksa dibawa pergi temannya karena kempelangan pada kepalanya membuat dia pingsan. Ouyang Lem dan Siubi sudah tiba di situ. Melihat betapa gadis kosen itu masih belum dapat ditangkap, malah mengamuk dan mempertahankan perahu yang sudah terbalik itu, melukai beberapa orang penyelam, dia menjadi marah dan diam-diam kaget juga. Gadis itu benar-benar lihai. Hatinya tidak enak sekali. Kemudian dia bersuit memberi tanda kepada ternan temannya yang sudah muncul di permukaan air tetapi tidak berani mendekati perahu terbalik itu. Kini hanya tinggal empat orang penyelam yang belum terluka, akan tetapi mereka juri, tidak berani mendekat. Setelah Ouyang Lem bersuit, mereka menyelam lagi. Ouyang Lem mendayung perahunya yang meluncur cepat mendekati perahu Cui Sian yang terbalik. Adik Siubi, kesempatan kita untuk membalas katanya. Siubi sudah bersiap dengan dayungnya. Ketika perahu mereka sudah dekat, Ouyang Lem dan Siubi menggerakkan dayung. Kali ini mereka berlaku hati-hati, dayung mereka menerjang hebat dengan pengerahan tenaga. Sebaliknya, Cui Sian berada dalam keadaan yang amat buruk. Berdiri di atas perahu terbalik amat licin dan terlalu sempit, sedangkan dua buah dayung yang menyerangnya itu pun tak boleh dibuat main-main. Tadipun ia sudah dapat kenyataan bahwa kedua orang muda ini memiliki kepandayan tinggi, hanya karena tadi memandang rendah kepadanya maka dalam segerakan saja ia berhasil melempar mereka ke air lah maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali. Namun, Cui Sian memiliki sifat yang amat tenang, juga tabahlah tidak menjadi gentar, malah mengejek. Beginikah care orang gagah? Mengeroyok dengan care yang licik? Merah muka Siubi. Sesungguhnya ia benci akan care demikian ini, akan tetapi semua itu yang mengatur adalah how yang lem, ia sebagai tamu tak dapat berbuat lain. Untuk diam saja tidak ikut mengeroyok juga tidak enak, apalagi ia tadi sudah dibikin basah kuyuk dan merasa amat marah kepada gadis bernama Cui Sian itu. Dengan tenaga dalamnya yang murni dan sangat kuat serta gerakan dayungnya yang hebat, Cui Sian masih mampu mempertahankan diri dari desakan kedua buah dayung lawannya. Akan tetapi tiba-tiba perahu yang diinjaknya berguncang hebat. Kini ia tidak mungkin dapat melawan orang-orang yang berada di dalam air karena dua batang dayung yang mengancamnya dari depan sudah cukup berbahayalah berusaha mempertahankan diri, akan tetapi ketika tiba-tiba perahu yang diinjaknya itu tenggelam, tak mungkin lagi ia mempertahankan diri. Lah ikut tenggelam dan pada lain saat ia gelagapan karena seperti juga Siubi, ia adalah seorang putri gunung dan tidak pandai berenang. Sungguh pun demikian, ketika dua orang penyelam berusaha menangkap dan memeluknya, mereka itu memekik kesakitan dan bingsan terkena sampokan tangannya. Melihat ini, Ouyang Lem terjun ke air. Cui Sian sudah gelagapan dan menelan air, tentu saja bukan lawan Ouyang Lem yang selain berkepandayan tinggi, juga ahli bermain di air. Sebelum Cui Sian sempat mempertahankan diri, sebuah sapu tangan merah yang diambil pemuda itu dari saku bajunya, telah menutup mukanya lah mencium bau harum dan, tak ingat diri lagi. Ouyang Lem menyeretnya sambil berenang. Ketika sampai di pinggir perahu, pemuda itu memondongnya naik ke perahu, melempar tubuh yang pingsan dan dasah kuyuk itu ke dalam perahu. Siubi mengerutkan keningnya. Mau diapakan dia ini, Ouyang Tuako? Mendengar pertanyaan ini dan melihat pandang mati Siubi yang tajam penuh selidik, Ouyang Lem menjadi agak gagap ketika menjawab. Diapakan? Dia, ah, tentu saja harus ditawan. Soal ini harus dilaporkan kepada Niyo Niyo. Gadis ini mencurigakan sekali, Siomoy, adik kecil. Kepandainya amat tinggi dan andai kata dia betul-betul bukan orang kunlunpai, mengapa ia memusuhi kita? Dan mengapa pula ia berperahu di sini? Kan ia sudah bilang bahwa ia seorang pelancong, bantah Siubi, tidak setuju melihat gadis ini ditawan secara begitu. Ouyang Lem tersenyum, maklum bahwa gadis ini mulai menaruh curigala harus lebih berhati-hati, pikirnya. Jangankah khawatir, moi-moi. Dia ini ditawan hanya untuk ditanya ikhlas. Bila ternyata benar dia itu hanyalah seorang pelancong yang iseng dan gatal tangan, tentu saja kami akan membebaskannya. Biar dia ditawan beberapa hari, hitung-hitung untuk membalas penghinaannya atas diri kita berdua. Puas hati Siubi dengan jawaban ini. Sambil mendayung perahu kembali ke pulau, Siubi diam-diam mengagumi kecantikan gadis yang telentang di depannya. Benar-benar cantik jelita dan manis sekali. Sayang dia sombong, pikirnya, dan pernah menghinaku. Kalau tidak, hem, senang juga mempunyai kawan yang juga memiliki kepandayan tinggi ini. Lah melihat ada benda mengganjal di atas pinggang belakang. Dirabahnya, ternyata gagang pedang. Dengan perlahan disingkapnya baju luar itu dan ditariknya pedang itu. Sebuah pedang pendek. Akan tetapi begitu Siubi mencabutnya dari sarung, matanya silau oleh sinar yang putih gemerlapan. Wah, pedang yang hebat, pusaka ampuh seru oh yang lem. Moi-moi, kau benar. Pedang itu harus dirampas, kalau tidak dia bisa membuat kacau setelah Suman. Ucapan ini membuat muka Siubi semakin merah. Sama sekali dia tidak mempunyai niat untuk merampas pedang orang, hanya ingin melihat saja. Akan tetapi tiba-tiba ia berpikir. Pedang pusakannya sendiri ia tinggalkan kepada jakalau rela tidak bersenjata. Tak ada salahnya ia menyimpan dulu pedang ini, dan kalau segala sesuatu beres, mudah saja dia kembalikan kepada yang punya. Daripada dirampas oleh oh yang lem. Ia masih belum percaya penuh kepada pemuda ini atau kepada bibi Kui Chiaw. Dalam keadaan masih pingsan, Cui Sian dibawa ke daratan pulau, dihadapkan kepada Ang Hwa Anionio. Nenek ini mengerutkan alisnya ketika mendengar laporan oh yang lemlah memeriksa buntalan pakaian Cui Sian yang juga dibawa ke situ oleh anak buah yang menemukannya dari perahu yang terbalik. Akan tetapi buntalan itu isinya hanyalah beberapa potong pakaian dan sekantung uang emas. Tidak ada sesuatu yang membuka rahasia tentang diri gadis aneh itu. Ang Hwa Anionio lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan warna biru, mengebutkan sapu tangan itu ke arah hidung Cui Sian, kemudian dengan sapu tangan itu pula ia menotok belakang leher. Ujung sapu tangan dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah, hal ini saja membuktikan kelihayaan nenek ini. Kiranya sapu tangan warna biru itu mengandung obat pemunah racun merah. Tak lama kemudian Cui Sian menggerakkan pelupuk matanya dan pada waktu matanya terbuka, gadis ini sudah melompat bangun dan berada dalam keadaan siap-siaga. Lah memandang kesekelilingnya, melihat muda mudi bekas lawannya tadi berada di situ bersama seorang nenek berpakaian serba merah dan beberapa orang laki-laki setengah tua yang memakai tanda bunga merah di dada. Di pinggir berdiri pelayan-pelayan wanita. Maklum bahwa dirinya dikepung musuh, Cui Sian meraba pinggangnya. Pedangnya tidak ada. Akan tetapi gadis ini tenang-tenang saja, sama sekali tidak menjadi gentar atau guguplah malah tersenyum mengejek dan berkata, Bagus. Kiranya Ang Hwe Ape penuh tipu muslihat. Kalian secara curang sudah berhasil menawan aku, mawara. Ang Hwe Anionio membentak ketus, bocah sombong, berani kau berlagak di depanku. Sudah diampuni jiwanya masih sombong. Kalau tadi kami turun tangan membunuhmu, kau akan bisa apa? Cui Sian memandang nenek itu, pandang matanya tajam bukan main, membuat si nenek diam-diam tercengang dan menduga-duga, siapakah gerangan gadis yang bernyali besar dan penuh wibawa ini? Agaknya kau adalah ketua Ang Hwe Ape. Nah, katakan kehendakmu. Soal mati hidup, kau membunuhku pun aku tidak takut, kau membebaskan aku pun tak merasa berhutang budi. Bocah, lebih baik larutkan keangkuhanmu ini dan lekas kau mengaku, siapakah yang menyuruh kau datang memata-matai Ang Hwe Ape dan memikin kacau? Jika tidak ada yang menyuruh, apa maksud kedatanganmu? Jawab sebenarnya, jangan memikin aku habis sabar. Apa hubunganmu dengan Kun Lun Pai? Tidak ada yang menyuruhku, Kun Lun Pai tiada sangkut pautnya denganku. Aku seorang pelancong, kebetulan lewat dan berpesiar di telaga, lalu bertemu dengan dua orang tosu Kun Lun Pai. Ku anggap dua orang bocah ini keterlaluan sekali, maka aku sengaja hendak memberi hajaran. Dengan curang mereka berhasil menawan aku, terserah kalian mau apa sekarang? Mau bertanding sampai seribu jurus? Hayo! Kembali Ang Hwe Aneonio tercengang dan diam-diam harusnya akui bahwa gadis seperti ini tentu tak boleh dipandang ringan. Siapakah kau dan dari mana kau datang? Sudah ku katakan pada dua orang bocah ini, namaku Tan Cui Sian dan aku bukan orang Kun Lun Pai, sungguhpun Kun Lun Pai adalah partai segolongan dengan Tai San Pai. Berubah wajah Ang Hwe Aneonio. Kau anak murid Tai San Pai, dan kau, kau Sitan, apamukah Butek Tiamong Tan Beng San si kakek ketua Tai San Pai? Dia ayahku. Keparat. Kiranya kini kau menyerahkan nyawa anakmu kepadaku, manusia Sitan sambil berseru keras Ang Hwe Aneonio sudah menerjang maju, tangannya menghantam dan sinar merah membayang pada pukulannya ini. Cui Sian sudah siap sejak tadilah maklum bahwa nenek ini tentulah seorang sakti dan alangkah kecewanya bahwa dia tadi sudah mengaku dan menyebut nama ayahnya dan Tai San Pai. Ternyata pengakuan itu hanya mendatangkan bahaya bagi dirinya karena ternyata bahwa nenek ini kiranya adalah musuh ayahnya. Ayahnya, si Raja Pedang Tan Beng San, memang mempunyai banyak sekali musuh, terutama dari golongan hitam. Setelah terlanjur membuat pengakuan, ia sekarang harus menghadapi bahaya dengan tabah. Cui Sian bukan seorang gadis nekat seperti Siubi. Dia seorang yang berpemandangan luas, cerdik dan dapat melihat gelagat. Tentu saja ia maklum bahwa amatlah berbahaya baginya untuk seorang diri saja menghadapi orang-orang Ang Hwe Ape di tempat mereka sendiri. Apalagi ia bertangan kosong, kalau ada liong cu kiam di tangannya masih boleh diandalkan. Maka, melihat datangnya pukulan maut yang mengandung sinar merah, dia cepat-cepat miringkan tubuh dan mainkan jurus imb yang pun hoat yang ia warisi dari ayahnya. Kedua tangannya dengan pengerahan dua macam tenaga im dan yang, menangkis sambaran tangan Ang Hwe Aneonio yang tak mungkin dapat dilakukan lagi itu. Duh! Tubuh Cui Sian terlempar sampai keluar dari pintu ruangan, adapun ketua Ang Hwe Ape itu kelihatan meringis kesakitan. Terlemparnya tubuh Cui Sian memang disengaja oleh gadis itu sendiri karena pertemuan tenaga mukjijat itu memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri, atau setidaknya keluar dari ruangan yang sempit itu agar kalau dikeroyok, ia dapat melawan lebih leluasa di tempat yang luas di luar rumah. Bocah setan, mau lari kemana Engkawang Hwe Aneonio berseru, kemudian menoleh kepada Siubi dan Ouyang Lem berkata, kejar, ia dan ayahnya adalah sekutu musuh besar kita, pendekar buta. Mendengar seruan ini, Ouyang Lem dan Siubi cepat berkelebat melakukan pengejaran di belakang Ang Hwe Aneonio. Juga para pembantu pengurus Ang Hwe Ape beramai-ramai ikut mengejar. Tentu saja Ang Hwe Aneonio, Ouyang Lem dan Siubi yang paling cepat gerakannya sehingga para pembantu itu tertinggal jauh. Ternyata Cui Sian memiliki ginkang yang hebat, larinya cepat seperti Kijang. Akan tetapi karena dia tidak mengenal tempat itu, tanpa dia ketahui dia telah lari ke daerah Karang. Melihat ini, Ang Hwe Aneonio dan Ouyang Lem tertawa dan sengaja tidak mempercepat larinya, hanya mengejar dari belakang. Siubi merasa heran, tetapi segera ia melihat kenyataan dan mengetahui persoalannya. Wajahnya seketika berubah pucat. Gadis yang dikejar itu telah lari memasuki sarang ular hijau. Dia bergidik dan diam-diam dia merasa tidak senang. Boleh saja mendesak dan menyerang musuh, akan tetapi tidak secara pengecut dan menggunakan akal busuk. Melihat di depannya batu-batu karang yang sukar dilalui, apalagi tiga orang pengejarnya masih terus mengejar dari belakang, Cui Sian terpaksa berhenti, membalikan tubuh dan tersenyum mengejek. Kalian bertiga hendak mengeroyokku yang bertangan kosong? Bagus, memang benar gagah orang-orang Ang Hwe Ape. Setelah merampas pedang, kini mengeroyok. Ouyang Lem yang tadinya tertarik sekali akan kecantikan Cui Sian sekarang timbul kemarahannya lah telah dibikin malu, dan sekarang tiba saat baginya untuk membalas lah memang pernah dirobohkan. Akan tetapi hal itu terjadi karena dia memandang rendah dan kejadian itu hanya dapat dialami secara tidak tersangka-sangka. Sekarang mereka saling berhadapan dan dapat mengandalkan ilmu kepandayan mereka lah tidak percaya bahwa diatakan dapat menangkan seorang gadis. Mendengar ejekan ini dia berkata, Nio Nio, biarkan aku menghadapi gadis sombong ini. Dia melompat maju dan dengan nada suara mengejek pula dia menjawab Cui Sian. Perempuan sombong, kau kira di dunia ini tidak ada yang dapat mengalahkanmu? Kau bertangan kosong? Lihat, aku pun akan menghadapimu dengan tangan kosong, kau kira aku tidak berani? Akan tetapi kalau nanti kau tidak berlutut dan minta-minta ampun tujuh kali kepadaku, aku tidak akan melepaskanmu. Cui Sian menggigit bibirnya saking gemas dan marahnya. Baginya, ucapan pemuda ini pun mengandung arti yang kotor dan menghina. Tak sudi ia banyak cakap lagi, tubuhnya segera menerjang maju dengan seruan nyaring. Lihat pukulan. Seruan begini adalah lazim dilakukan oleh pendekar-pendekar yang pantang menyerang orang tanpa peringatan lebih dulu, berbeda dengan sifat rendah tokoh-tokoh dunia hitam yang selalu menyerang secara sembunyi, malah menggunakan kesempatan selagi lawan lengah untuk merobohkan lawan itu. Ol yang lem cepat mengelak dan sambaran angin pukulan gadis ini cukup meyakinkan hatinya bahwa dia tidak boleh main-main menghadapinya. Maka dia pun lalu cepat-cepat menggerakkan kaki tangan, memainkan ilmu silat bintang terbang sambil mengerahkan tenaga ang tokci yang sehingga dari dua tangannya itu menyambar-nyambar sinar merah karena hawa beracun ang tokci sudah memenuhi pukulan-pukulan itu. Akan tetapi, Cui Sian bukanlah gadis mebarangan. Dia putri Raja Pedang dan ketua Taisan Pai yang sakti, yang semenjak kecil telah menggembelengnya dengan ilmu-ilmu kesaktian. Raja Pedang cukup mengenal ilmu-ilmu dari dunia hitam, maka pengertiannya tentang hal ini ia turunkan semua kepada puterinya sehingga kini, menghadapi pukulan-pukulan yang mengandung hawa beracun bersinar merah, Cui Sian sama sekali tidak menjadi gentar. Kalau tadi ia dapat ditangkap, hal itu adalah karena ia tidak pandai berenang. Sekarang, sama-sama menggunakan tangan kosong, jangan harap Ouyang Lem akan sanggup mengatasinya. Dengan jurus-jurus imbiang sin kun yang luar biasa, Cui Sian mampu menolak semua terjangan lawan, bahkan mulai balas mendesak dengan hebat. Ouyang Lem terkejut setengah mati. Selama menjadi murid dan kekasih Ang Hwa Anionio dan telah mewarisi ilmu kesaktian wanita ini, belum pernah ia menemui tanding yang begini hebat selain siubi. Dia menjadi bingung oleh gerakan Cui Sian yang mengandung dua unsur tenaga yang berlawanan itu. Di suatu saat, pukulan Cui Sian bersifat keras, di lain detik merupakan pukulan lunak tetapi berbahaya. Memang di sini letak kehebatan imbiang sin kun, ilmu silat yang berbeda dengan ilmu silat lain. Ilmu-ilmu silat yang lain hanya mempunyai satu sifat, lembek atau keras, kalau lembek mengandalkan tenaga iwakang, kalau keras mengandalkan guakang. Akan tetapi gadis cantik ini mencampur aduk iwakang dan guakang, mencampur aduk hewaim dan yang dalam terjangannya, pencampur adukan yang sangat rapi karena memang menurut ilmu sakti imbiang sin kun yang ia warisi dari ayahnya. Setelah lewat lima puluh menjurus, oluyang lem sudah tidak kuat lagi. Hendak mencabut pedangnya, dia merasa malu karena di situ terdapat siubi yang turut menonton. Masa melawan seorang gadis, setelah tadi menyombong sama-sama dengan tangan kosong, kini dia harus mencabut pedang? Memalukan sekali, lebih memalukan daripada kalau dia kalah dalam pertandingan ini. Lam mengerahkan tenaga mengumpulkan semangat dan menerjang dengan buas. Kini dia menggunakan jurus bintang terbang terjang bulan, tubuhnya melayang ke depan, dua tangannya mencengkeram ke arah dada dan leher. Serangan hebat yang mematikan. Seketika wajah Cui Sian menjadi merah. Di samping kehebatannya, serangan ini pun tidak sopanlah membiarkan kedua tangan lawan itu menyambar dekat, memperlihatkan sikap gugut dan bingung. Ouyang lem girang sekali, akan berhasil agaknya di akali ini. Awas ang hawe anionio berseru dan melompat ke depan. Terlambat sudah. Tubuh Ouyang lem terbanting dari samping dan pemuda ini roboh bergulingan di atas tanah berbatu yang keras. Kiranya tadi sikap gugut dan bingung Cui Sian hanya merupakan pancingan belaka membiarkan lawan menjadi girang berbesar hati dan karenanya lemah kedudukannya. Secepat kilat Cui Sian membuang diri ke kiri, hanya tubuh bagian atas saja yang meliuk ke kiri, sebatas lutut ke atas, namun kedua kakinya masih memasang kuda-kuda yang kokoh kuat. Gerakan yang amat indah. Pada saat kedua tangan Ouyang lem sudah menyambar lewat, Cui Sian balas menghantam dengan sampokan kedua lengannya dari samping, jari-jari tangannya terbuka dan dua tangannya yang mengandung dua macam tenaga, yang kiri menghentak dengan tenaga im sedangkan yang kanan mendorong dengan tenaga yang tak kuat Ouyang lem mempertahankan diri dari serangan balasan yang mendadak dan tidak terduga-duga ini sehingga dia terbanting cukup hebat. Untung baginya bahwa pada saat itu, Ang Hwa Anionio sudah melompat datang dan menerjang Cui Sian tanpa banyak cakap lagi. Bila tidak demikian halnya, dalam keadaan terbanting dan kepalanya masih pening tadi, dengan amat mudahnya Cui Sian akan dapat menyusulkan serangan berikutnya yang membahayakan keselamatannya. Ouyang lem bangun dengan muka merah. Hatinya panas mendongkol, apalagi ketika dia menoleh ke arah Siubi dilihatnya gadis itu memandang ke arah Cui Sian dengan sinar mata penuh kekaguman. Dia merasa malu di depan Siubi. Terang bahwa dalam pertandingan tangan kosong tadi, dia kalah oleh gadis lihai putri raja pedang ini. Dalam marahnya, ingin dia mencabut pedang dan menyerang lagi bekas lawannya, biarpun Cui Sian pada saat itu sedang bertanding melawan Ang Hwa Anionio dengan hebat. Akan tetapi kehadiran Siubi di situ membuat Ouyang lem tertaksa menahan sabar dan tidak ada muka untuk melakukan pengeroyokan. Sementara itu, pertandingan antara Cui Sian dan Ang Hwa Anionio sudah berlangsung dengan hebatnya. Dibandingkan dengan tingkat kepandayan Ouyang lem, tentu saja Ang Hwa Anionio jauh lebih tinggi. Cui Sian maklum dan merasakan hal ini, namun gadis perkasa ini mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan ilmu kesaktian Im Yang Sien Kun sehingga biarpun ia tidak mampu melakukan desakan macam tadi terhadap Ketua Ang Hwa Apai ini, namun pertahanannya kokoh kuat laksana benteng baja. Seperti juga Ouyang lem, Ketua Ang Hwa Apai ini merasa malu untuk mempergunakan senjatanya, bukan malu terhadap lawan, melainkan tak enak hati terhadap Siubi yang dianggap sebagai tamu dan orang luar. Jika tidak ada Siubi di situ, sudah tentu Cui Sian sejak tadi dikeroyok dan tak mungkin gadis perkasa itu dapat menyelamatkan dirinya. Di samping hal ini, juga Ang Hwa Anionio merasa penasaran sekali. Ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang tinggi, malah ia sudah mematangkan kepandainya sehingga ia berpendapat bahwa tingkatnya sekarang sudah tak berbeda jauh dengan tingkat musuh besarnya, pendekar buta. Akan tetapi mengapa menghadapi seorang gadis muda saja ia tidak mampu mendesatnya? Memang dia sudah tahu akan kesaktian Raja Pedang. Akan tetapi putrinya ini baru 20 usianya, betapapun juga baru berlatih belasan tahun, bagaimana dapat menahan dia yang telah melatih diri puluhan tahun. Inilah yang membuat hatinya penasaran dan ia menguras semua ilmunya untuk memecahkan pertahanan Cui Sian. Namun, Im Yang Sien Kun adalah ilmu yang bersumber kepada Im Yang Butek Chin Keng, merupakan rajanya ilmu silat dan telah mencakup inti sari dari semua gerakan silat. Ilmu silat yang dimiliki pendekar buta sendiri pun bersumber pada ilmu silat ini, demikian pula ilmu-ilmu silat dari semua partai bersih. Andai masa latihan Cui Sian sedemikian lamanya seperti Ang Hwe Anionio, jangan harap ketua Ang Hwe Apai itu akan dapat menang. Sekarang pun, karena kalah matang dalam latihan, biar tak dapat mendesak lawan, akan tetapi Cui Sian masih dapat mempertahankan diri dengan baik. Memang jika dilanjutkan akhirnya dia akan kalah juga karena terus-menerus mempertahankan diri tanpa mampu membalas, akan tetapi akan memakan waktu lama sekali. Si Ubi menonton pertempuran itu dengan hati tegang. Matanya yang sudah terlatih akan ilmu-ilmu silat tinggi tidak dapat membedakan sifat-sifat kepandayan kedua orang yang sedang bertanding itu. Terjangan-terjangan Ang Hwe Anionio bersifat ganas dan kasar, ditunjang dengan hawa pukulan bersinar merah yang menyelubungi seluruh tubuh berpakaian serba merah itu. Sebaliknya, Cui Sian bersilat dengan gerakan yang sifatnya tenang serta kokoh kuat, indah dalam setiap gerakan dan hawa pukulan dari kedua tangannya mengandung sinar jernih tak berwarna namun cukup kuat sehingga menolak bayangan sinar merah lawan. Saking tegangnya dan memandang penuh perhatian, Si Ubi tidak melihat lagi kepada Ooyang Lam. Pemuda ini diam-diam mengeluarkan sebungkus bubuk berwarna putih, menyebarkannya di sekeliling tempat mereka, kemudian memberi tanda isyarat kepada para anak buah Ang Hwe Apai. Tidak lama kemudian terdengarlah suara melengking tinggi bagaikan suling ditiup, tiada putus-putusnya datang dari empat penjuru, makin lama semakin melengking. Beberapa menit kemudian, Si Ubi mengeluarkan seruan kaget. Beratus-ratus ekor ular mendesis-desis dan bergerak cepat dari semua jurusan menuju ke pertempuran itu. Seekor ular hijau yang besar dan panjang, paling cepat sampai di situ dan serta merta binatang ini mengangkat kepala dan meloncat dengan mulut terbuka ke arah Cui Sian. Gadis sakti ini pun sudah melihat adanya ular-ular hijau yang datang menyerbu. Maka, begitu mendengar desis keras dari arah kiri, cepat dia melangkah mundur dan tangan kirinya dengan jari terbuka menyabet miring, tepat mengenai leher ular. Trak! Ular sebesar pangkal lengan itu terpukul keras sehingga terlepas sambungan tulangnya, tak berdaya lagi, lalu terbanting dan hanya ekornya saja yang masih menggeliat-geliat, kepalanya tak dapat digerakkan lagi. Akan tetapi, Cui Sian harus menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan karena pada saat ia menghadapi penyerangan ular tadi, Ang Hwe Anionio sudah melakukan serangan hebat sekali yang amat berbahaya. Segulung sinar merah menerjang ke arah dada dan lehernya, dan ternyata Ang Hwe Anionio sudah mencabut pedangnya dan menyerangnya pada saat gadis itu tidak kuat kedudukannya. Hanya dengan cara membuang diri ke belakang dan bergulingan inilah Cui Sian mampu menyelamatkan diri. Dia segera melompat bangun. Wajahnya merah, sepasang matanya berapi api saking marahnya. Biarpun lawan sudah memegang pedang dan di sekelilingnya sudah berkumpul ular-ular hijau, namun darah perkasa ini sama sekali tidak menjadi gentarlah maklum bahwa tak mungkin melarikan diri setelah ular-ular itu mendatangi dari segala jurusan, jalan lari selain terhalang ular-ular berbisa dan gunung-gunungan batu karang, juga di bagian lain berdiri Ang Hwe Anionio dan anak buahnya yang amat banyak. Cui Sian maklum bahwa keadaannya amat berbahaya, dan besar kemungkinan dia akan tewas di sini. Namun dia mengambil keputusan untuk melawan dengan nekat dan sampai titik darah yang terakhir, tewas sebagaimana layaknya putri pendekar besar dan ketua Taisan Pai. Ang Hwe Apai tak tahu malu. Mengandalkan pengeroyokan dan bantuan ular-ular berbisa. Ang Hwe Anionio, majulah, jangan kira aku takut menghadapi kecuranganmu. Ang Hwe Anionio merasa penasaran, malu dan marah sekali. Memang amat memalukan kalau dia tidak mampu mengalahkan gadis ini, gadis muda tak bersenjata, dan ia masih dibantu ular-ular Hya. Kalau ia tidak mampu membunuh Cui Sian, sekali ini benar-benar akan rusak nama besarnya. Iblis cilik, siaplah untuk mampus. Nanti dulu, Nionio tiba-tiba Siubi berseru dan melompat ke depan. Ang Hwe Anionio kaget dan heran, lebih-lebih herannya ketika Siubi berkata lantang. Aku tidak suka melihat ini. Aku pun benci dia karena dia adalah sahabat baik pendekar buta musuh besarku, akan tetapi aku tak suka melihat pertandingan yang berat sebelah ini. Ang Hwe Anionio, karena aku dan Kak sudah bersahabat, aku tidak mau sahabatku melakukan hal yang tidak pantas. Dia ini boleh saja dibunuh, akan tetapi sedikitnya harus memberi kesempatan melawan, itulah haknya. Ayah, ayahku selain menekankan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga, aku harus bersikap gagah dan sama sekali tidak boleh curang. Hei, Cui Sian, ini pedangmu, ku kembalikan. Sebelum mampus, kau boleh melawan dan jangan bilang bahwa aku menyembunyikan pedangmu. Tetapi berjanjilah, bila mana nantika sudah mati, Relakan pedangmu ini menjadi milikku sambil berkata demikian siubi melemparkan Liong Cukyam kepada Cui Sian. Sejenak Cui Sian tertegun sambil memegangi Liong Cukyam di tangannya. Tentu saja hatinya menjadi sebesar gunung Taisan sendiri setelah pedang pusakannya kembali di tangannya. Namun dia menjadi terheran-heran melihat sikap dan mendengar kata-kata gadis cilik itu. Tahulah dia bahwa gadis cilik itu sama sekali bukan anak buah Ang Hwe Apai. Seorang tamu agaknya, dan tentu gadis cilik yang juga liai itu anak seorang tokoh hitam pulala tersenyum dan menatap mesra ke arah siubi. Adik manis, kau adalah batu kemala terbenam lumpur, biar sekelilingmu kotor kau tetap cemerlang. Tentu saja, aku berjanji, rohku akan rela kalau setelah aku mati, pedang ini menjadi milikmu. Namun sayangnya, aku tak akan mati, adik manis. Dan kelak akan tiba saatnya aku membalas kebaikanmu ini. Sementara itu, Ang Hwe Anionio marah sekali. Siubi, kau, kau amat lancang dan tolol. Setelah berkata demikian ketua Ang Hwe Apai ini menerjang dengan pedangnya. Sinar merah berkelebat ketika pedangnya, pedang pusaka ampuh yang sudah direndam racun kembang merah dan diberi nama sesuai pula, yaitu Ang Hwe Akiam, digerakan menusuk ke depan. Pada saat yang sama, empat ekor ular juga sudah menerjang dari belakang, menggigit ke arah kaki Cui Sian. Akan tetapi, setelah kini Liong Cukiam ada di tangannya, Cui Sian seakan-akan menjadi seekor harimau betina yang tumbuh sayap. Sinar putih berkilat-kilat menyelaukan matuk ketika Liong Cukiam di tangannya beraksi. Pedang pusaka ampuh ini sudah menangkis Ang Hwe Akiam dan tenaga benturan itu ia manfaatkan dengan kera mengayun pedang ke belakang sambil merubah kedudukan kaki dari kuda-kuda melintang menjadi kuda-kuda membujur. Kringk! Tenaga benturan membuat Liong Cukiam bergerak cepat, mengeluarkan suara nyaring, dan empat ekor ular yang menyerang dari belakang tubuhnya telah terbabat buntung menjadi delapan potong. Hebat Cui Sian terbengong-bengong kagum tiada habisnya. Indah sekali gerakan itu dan ia maklum bahwa dengan pedang pusaka di tangannya, Cui Sian benar-benar merupakan lawan berat dan ia sendiri masih sangsi apakah ia dengan Cui Beng Kiam akan dapat mengimbangi kesaktian nona cantik langsing ini. Kenapa kau membantunya? Cui Sian menengok. Alisnya berkerut ketika melihat bahwa yang mengeluarkan pertanyaan dengan suara ketus itu bukan lain adalah Hou Yang Lem. Pemuda itu sekarang berdiri dengan pedang terhunus, sikapnya mengancam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.